Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Kang Riaidi Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputaran ini teman-teman ya Internet teman-teman Nah disini kebetulan saya menggunakan misalnya nih Saya menggunakan google chrome malah muncul tulisan dns Seperti ini teman-teman ya Oke, nah cara mengatasinya gimana? Simak video ini sampai selesai Oke, saya akan memberikan 3 langkah ya Bagi teman-teman yang berhasil di langkah 1 Misalnya nggak usah lanjut ke langkah selanjutnya Begitu juga misalnya berhasil di langkah kedua Juga nggak usah lanjut ke langkah selanjutnya Oke, kita masuk saja ke langkah 1 atau langkah pertama Teman-teman bisa klik search kiri bawah ini search Kemudian ketik control panel Oke, control panel ya Nah nanti akan muncul menu control panel seperti ini teman-teman Teman-teman bisa klik saja buka Kemudian setelah muncul lagi seperti ini Teman-teman pilih network and internet Selanjutnya pilih network and sharing center Nah, kemudian disini kan ada Wifi yang connect dengan kita Teman-teman bisa klik Kemudian pilih properties yang ini Oke Nah, setelah muncul seperti ini Teman-teman bisa dipilih yang ini Internet protocol TCP IP4 ini teman-teman IP4 Oke, kemudian klik properties Nah, disini kan muncul seperti ini Teman-teman bisa obtain DNS Teman-teman di klik use the following DNS Oke, selanjutnya teman-teman bisa Pakai angka ini ya 1, 1, 1, 1 Kemudian disini 1, 0, 0, 1 Seperti ini teman-teman Apabila sudah klik saja oke Kemudian teman-teman close semua settingannya Seperti ini Nah, selanjutnya teman-teman coba lagi Apakah berhasil atau tidak Oke, teman-teman apabila tidak berhasil dengan cara pertama Kita langsung menuju ke cara yang kedua Oke, disini teman-teman klik search kiri bawah lagi Search Kemudian ketik cmd Nah, nanti kan muncul command prompt Teman-teman klik kanan Pilih run as administrator Teman-teman ya, sorry Klik kanan pilih run as administrator Oke Apabila sudah nanti kan akan muncul seperti ini teman-teman Oke, ini command prompt yang administrator ya Teman-teman bisa klik seperti ini IP config Kemudian spasi garis miring release Oke, kemudian di enter Nah, setelah itu teman-teman diketik lagi ya Yang bawah ini kan sudah nih Teman-teman ketik lagi IP config lagi Sepasi garis miring flux DNS Seperti ini Oke, enter Nah, kemudian teman-teman bisa diketik lagi IP config Kemudian spasi garis miring renew Kemudian enter Oke Nah, kemudian teman-teman bisa Ini ya, ini kan sudah nih Sudah muncul Teman-teman bisa ketik lagi Nets Seperti ini Nets Kemudian win shock Kemudian reset Kemudian enter Oke, disini sudah selesai ya Kita close saja Administrator CMD nya Kemudian teman-teman bisa di restart laptop nya teman-teman Oke Nah, setelah di restart teman-teman coba lagi Apakah berhasil atau tidak Apabila masih juga belum berhasil Saya masih ada langkah yang terakhir Yaitu teman-teman bisa search lagi kiri bawah Kemudian ketik control panel lagi Oke Panel ya, control panel Nah, ini seperti ini teman-teman Kemudian diklik control panel nya lagi Nah, kemudian disini teman-teman kan muncul lagi seperti ini Klik network and internet lagi Nah, disini teman-teman dikliknya internet option Oke Nah, setelah diklik internet option Nanti muncul seperti ini Teman-teman klik connection yang atas ini Kemudian klik LAN setting Kemudian pastikan di atas ini Teman-teman klik automatically detect setting Kemudian OK Kemudian OK Kemudian setting nya di close Nah, teman-teman coba lagi Harusnya sih sudah berhasil Oke Mungkin sekarang dulu trik dari saya Mengatasi DNS yang error di Google Chrome Terima kasih Wassalamualaikum